hai oke kita langsung lanjut lagi ke tutorial yang berikutnya yaitu menambahkan background musik atau bgm kita langsung buka project yang lalu kita sudah berhasil menambahkan video teks lalu kita akan menambahkan musik untuk teks kemarin kita menambahkan satu track lagi yaitu track video yang sekarang kita akan menambahkan track audio caranya sama seperti yang lalu klik kanan lalu insert audio track atau ctrl-q dia akan ada di atas kita pindahkan ke bawah drag ke bawah klik drag ke bawah nah lalu kita cari file lagunya klik tab explore lalu cari di folder lagu tempat kamu menyimpan saya menggunakan lagunya news bisa dicari lewat ekspor sini atau kamu bisa cari di eksplor di Windows eksplor bisa pilih sendiri disini caranya sama bisa di drag and drop dari sini atau dari sini sama juga saya contohkan yang dari sini ya klik spasi untuk memulai Oke disini ada ada bagian yang kosong kita buang kita maju kan lagi Oke untuk volume kita lihat kita lihat di posisi Master bus kalau merah berarti itu melebihi dari batas normal supaya tidak merah kita bisa kurangi volume nya disini sedikit saja kita coba lagi Oke ini dia merah karena bertabrakan dengan suara asli dari video ini kalau kita tidak butuh dari suara asli video ini kita bisa menonaktifkan suaranya dengan klik mute di track audio jadi ini hasilnya jadi kita enggak enggak terganggu sama suara aslinya atau kalau memang kita benar-benar enggak butuh kita bisa hapus saja mengurang memory di klik di klik kanan di track nya delete track jadi kita cuma perlu kita cuma punya video musik background dan teks oke seperti biasa kita lihat video kita buat berdurasi 20 detik 20 detik itu seperti kemarin oke lalu kita tinggal buang klik track di posisi ini klik track nya lalu tekan tombol S di keyboard untuk split lalu kita hapus bagian yang tidak digunakan lalu kita hapus bagian yang tidak digunakan jadi musiknya nanti cuma sampai sini aja oke mudah kan cara memasukkan background musik ke video sekian dulu tutorial hari ini dan berikutnya kita akan menyelaraskan kita akan merapikan ini semua menjadi bentuk yang lebih baik lagi silahkan subscribe halaman youtube ini untuk mengikuti tutorial saya yang berikutnya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati